Intro 7 Perlengkapan Outdoor Paling Favorit di Indonesia Suka yang mana? Di Indonesia, berbagai macam merek perlengkapan outdoor bermunculan. Ada yang suka karena harganya nyaman di kantong, ada pula yang lebih memilih kualitasnya meski dompet agak merengis. Pertama, Kager. Kager merupakan merek perlengkapan outdoor asal Indonesia yang kesohar hingga mancanegara. Nama Kager berasal dari nama gunung di Alpen, Swiss. Kedua, Kensine. Kensine, yang kerap bersanding dengan brand perlengkapan outdoor luar, ternyata merupakan karya anak bangsa lho. Seperti Eiger, Kensine menyediakan beragam perlengkapan. Ketiga, Ray. Recreational Equipment, ING, atau yang biasa dikenal dengan Ray, adalah perusahaan penyedia produk peralatan outdoor yang berbasis di Amerika. Ray cukup tenar di Indonesia. Keempat, Dütter. Dütter adalah merek kesohar dari Jerman yang memproduksi perlengkapan outdoor untuk hiking, trekking, olahraga salju, dan lainnya. Dütter didirikan pada 1898 di Augsburg. Kelima, Osprey. Sejak didirikan pada 1974, Osprey telah melewati beberapa pemilik. Meski demikian, pendiri utamanya, Mike Votenhauer, selalu memeriksa kualitasnya. Dari jahitan, custom fitted, pengembangan produk inovatif dengan fitur intuitif, dan sebagainya. Keenam, FJ Allervain. Perusahaan berbasis di Swedia ini menghususkan penjualannya pada peralatan outdoor, kebanyakan pakaian dan ransel. FJ Allervain didirikan pada 1960 oleh Kenordin. Ketujuh, Aftec. Merek Aftec ini cukup terkenal di Indonesia lantaran menyediakan produk dengan harga yang miring. Aftec menyediakan produk pakaian, tas, hingga tanda. Yang paling banyak dicari umumnya jaket atau winebreaker. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!